Mungkin kamu masih ingat, Oktober lalu kasus pencurian data NIK dilakukan partai politik akhirnya terkuang. Waktu itu, KPU baru saja merilis ke sistem politik berbasis elektronik yang mereka bangun. Jika kamu anggota partai, status keanggotaanmu akan muncul saat memasukkan NIK-mu di situs KPU ini. Masalahnya adalah banyak orang namanya dicatut, padahal dia tak terafiliasi partai apapun. Yang harus kamu ketahui, kasus manipulasi data NIK ini tak semata dilakukan PARPOL, tapi kecualasan itu diduga kuat dilakukan KPU sendiri. Ya, KPU, si panitia yang nanti akan jadi penyelenggara hajatan akbar pemilu 2024. Harus kamu ketahui, agar bisa ikut pemilu, PARPOL harus penuhi 3 persyaratan. Punya 100% kepengurusan DPD di seluruh provinsi, kepengurusan DPC pada 75% kabupaten atau kota di tingkat provinsi. PARPOL juga wajib punya anggota minimal 1 perseribu dari jumlah penduduk di 75% kabupaten atau kota di provinsi. Keanggotaan ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan kartu tanda anggota atau KTA. Nah, untuk membuktikan itu, selain KTA, diperlukan juga salinan KTP atau KK yang nantinya diinput ke SIPOL KPU. SIPOL dipakai untuk mencegah keanggotaan PARPOL berpotensi ganda dan tidak memenuhi syarat. Misalnya, orang yang didaftarkan sudah meninggal. Lalu, untuk membuktikan keabsahan keanggotaan itu, maka dilakukan verifikasi faktual dengan turun ke lapangan. Masalahnya, sejak gugatan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi dikabulkan, PARPOL lolos parliamentary threshold pemilu 2019 tidak lagi harus diverifikasi faktual. Alhasil, proses ini hanya diberlakukan pada partai baru dan partai lama tidak lolos parlemen seperti PSI, Hanora, Perindo, dan PBB. Verifikasi ini penting membuktikan keterwakilan PARPOL di masyarakat. Analogi sederhananya, proses verifikasi diibaratkan penyalingan pemain kompetisi sepak bola usia dini. Tidak mungkin jika seseorang berumur 33 tahun memasukkan umurnya untuk ikut kompetisi U16. Ini sebuah kebohongan. Skandal pencurian umur namanya. Tapi bagaimana jika kecurangan diinisiasi dan diperintahkan langsung panitia kompetisi? Ya, kurang lebih. Seperti itulah dugaan kuat tindak tanduk dilakukan KPU saat ini. Sebuah skandal sebelum pemilu dimulai. Sengkarut manipulasi muncul dalam verifikasi faktual dilakukan KPU kabupaten atau kota pada Oktober hingga November lalu. Sabling kecil kecurangan itu tergambar dari proses verifikasi pada kabupaten ini. Ini adalah dokumen otentik dikumpulkan verifikator di lapangan saat memverifikasi anggota partai gelora. Dari 114 orang diklaim jadi anggota partai, KPU di kabupaten menguji sampel pada 88 orang. Dari hasil dokumen rapat pleno pada 5 November ini, terlihat hanya 66 orang terverifikasi sebagai anggota gelora. Sisanya, 24 orang menolak dikaitkan dengan gelora. Hitung-hitungan ini membuat partai ini gagal lolos verifikasi alias tidak memenuhi syarat. Ringkasnya, TNS. Ajaibnya, pada sistem KPU dalam tangkapan layar tertuang pada 10 November ini, alih-alih dicatat tidak memenuhi syarat, partai gelora malah diloloskan ke KPU. Lebih absurd lagi, hitung-hitungan 64 banding 24 sesuai verifikator di lapangan, diubah oleh KPU menjadi 87 banding 1. Kamu bisa lihat, dalam tangkapan layar di sistem KPU, ibu ER terverifikasi sebagai anggota gelora. Begitupun jika kamu cek di situs sipol KPU, disebutkan juga bahwa ibu ini berafiliasi dengan gelora. Yang janggal adalah, dalam proses verifikasi yang dilakukan petugas KPU di lapangan, ternyata si ibu ini bukan anggota gelora. Sebetulnya, jika parpol tak lolos verifikasi faktual, KPU memberi kesempatan kedua pada verifikasi faktual perbaikan. Masalahnya dalam kasus ini, partai gelora tak melalui prosedur itu. Kamu bisa lihat, per 10 November saja di sistem KPU mereka sudah dinyatakan lolos. Padahal proses verifikasi perbaikan baru dilakukan 24 November hingga 7 Desember. Ini membuktikan perubahan data lapangan pada sipol KPU terjadi melalui prosedur ilegal. Problematika dugaan kecurangan juga terjadi pada proses verifikasi perbaikan. Partai-partai tidak lolos verifikasi proses pertama diberi kemudahan pada tahap kedua. Ini arahannya lebih betul lagi, Pak. Jadi, sebelum tanggal 26 November ini, kami mendapatkan arahan dari KPU Provinsi untuk membantu seluruh partai yang dibayar keksesatpol agar lolos. Kemudian kami tanya, caranya gimana? Ternyata ada dua opsi cara kecurangan, Pak. Yang pertama, kecurangan adalah pada kutip secara legal dan pada kutip secara ilegal. Yang secara legal ini, KPU main mata dengan parkol. Jadi, parkol diminta untuk membuat video pengakuan tanpa dari siapa itu yang menyatakan bahwa yang tersangkutan anggota partai. Itu yang secara legal, curang legal. Kemudian, curang yang ilegal yaitu kami melakukan pandangan kalsumah terbanyak lembar kerja agar partai tersebut lolos. Seperti itu, Pak. Jadi, di tanggal ke-8 Desember itu, didapat kesimpulan bahwa semua partai yang dilakukan secara-cara terbanyak lembar kerja agar partai terbanyak lembar kerja agar partai terbanyak lembar. Proses dugaan manipulasi dokumen dikerjakan di bawah pengawasan komisioner KPU Provinsi. Dugaan itu terlihat dari surat undangan ini. Kamu bisa melihat dalam surat undangan rapat koordinasi oleh KPU Provinsi ini. Tercantum, seluruh ketua KPU Kabupaten Kota diwajibkan membawa printer, kertas, scanner, stempel KPU, dan terminal listrik. Lantas untuk apa? Sekelas rapat koordinasi saja bawa peralatan selengkap itu. Jadi, pada saat itu, setelah diprint, mungkin lembar kerja agar partai harus dikandangani. Para komisioner ini bergitu beras untuk nombor tanda tangan palsu, seperti itu. Jadi, para faktor mereka mengetahui dan mengikuti ketelah ini harusnya seperti itu. Dua contoh kasus tadi adalah gambaran kecil dari manipulasi kecurangan verifikasi yang diduga dilakukan internal KPU. Mantan komisioner KPU RI periode 2012 hingga 2017, Haidar Gumai, menyebut pola sama juga terjadi di wilayah lain. Ini membuktikan kecurangan terjadi secara sistemik dan masif. Informasi ini ia dapat setelah mendapat keluhan dari rekan-rekannya komisioner KPU di daerah. Sebetulnya banyak yang bercerita ke saya, hanya saja mereka tidak mau untuk terbuka. Dan kalau mendapatkan cerita dari mereka, itu ya terjadi di banyak, hampir seluruh wilayah provinsi atau kabupaten kota kita. Nah, jadi sistem aturan sebetulnya sudah ada di sana, tetapi kemudian yang dipilih adalah tidak membuka datanya secara cukup sehingga kita bisa mengikuti semua ini dengan rinci. Apakah itu satu kesengajaan dalam rangka untuk menciptakan ruang bisa melakukan manipulasi? Saya tidak tahu persisnya. Yang jelas, kami di koalisi, saya secara pribadi mendapatkan banyak informasi dan data bahwa manipulasi itu terjadi. Kalau kita mengikuti dan membaca sejumlah pemberitaan, pengakuan, dan informasi yang masuk kepada kami, polanya serupa. Ketika pola itu serupa dan hampir semua mengatakan ada instruksi berjenjang. Kalau kita bicara berjenjang, berarti ada tingkat provinsi dan ada tingkat Republik Indonesia atau KPU Pusat. Maka dari itu, tidak salah jika kemudian ketika ini sangat masif, maka ini adalah praktik kejahatan pemilu yang terstruktur sistematis dan masif. Ujung tobak verifikasi parpol adalah KPUD kabupaten kota. Dalam sipol KPU, modifikasi data juga hanya bisa dilakukan KPU daerah. Yang jadi pertanyaan berikutnya, siapa memerintahkan mereka melakukan kecualasan itu? Pada kasus Partai Glorai yang kita bahas di awal, instruksi manipulasi itu datang dari atas. Kamu bisa lihat dalam dokumen BAP Rapat Pleno KPUD yang terotentifikasi valid ini. Disebutkan mereka diinstruksikan KPU RI melalui KPU Provinsi untuk mengubah status glora dari status belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat pada tahap pertama verifikasi faktual. Duh, kacau betul ya? Duh, kacau betul ya. Instruksi itu datangnya dari informasinya dari KPU RI melalui KPU Provinsi. Jadi, KPU Provinsi-nya yang menekan dan instruksikan bahwa partai ini harus di-instruksi. Jadi, di kabupaten saya, KPU-nya melakukan ke kedua kabupaten kami, terus juga melakukan ke divisi data. Begitu pun sama dalam kasus arahan membawa perintah. Kamu bisa melihat dari KOP Surat ini, arahan kepada KPUD Kabupaten Kota itu datang dari KPUD Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang verifikasi faktual yang pertama, instruksi itu datang dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, yang verifikasi faktual persenjataan ini arahan datang dari divisi teknis KPU Provinsi. Kemudian, selang beberapa saat, setelah itu saya menghadiri agara nasional, dan saat itu dibuka dan bisa diri oleh Haji Masari. Setelah terang-terangan, di situ dia melihatnya bahwa saya yang akan menanggung desanya yang kemarin, dia berkata seperti itu. Berarti dia tak ada dan dia tahu perintah ini. Riak-riak kekhawatiran pengurus KPU Daerah Manipulasi Sistematis ini disikapi oleh KPU Pusat. Kami mendapat rekaman Ketua KPU Pusat, Hashim Asyari, yang terdengar seperti menenangkan anak buahnya atas tindakan culas ini. Diwan perwilikan rakyat saja di tingkat provinsi maupun di PRK. Kita ada Ketua KPU Provinsi, Ketua KIP Provinsi, anggota KPU atau anggota KIP Provinsi. Kalau memberikan alakan, pasti itu dari KPU Pusat. Kami mencoba mengonformasi dugaan manipulasi ini kepada KPU Pusat. Tuh, itu suara saya. Itu suara? Pas saya sampaikan tidak perlu pencak silat sendiri, begini loh. Ini kan organisasi, ada aturannya, ada SOP-nya. Jadi kami berharap semua patuh pada SOP yang sudah ditentukan. Maksud saya tidak pencak silat sendiri itu begini mas. KPU ini karakternya nasional ya, bekerja di seluruh wilayah Indonesia di semua tingkatan. Jadi supaya tidak disalahpahami ketika saya menyatakan, ini kalimat ini atau frase ini bukan sekali dua kali, sering saya gunakan. Kami berharap teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, sampai Pantarlih ya, petugas mutas ini sudah termilih. Itu jangan pencak silat dengan jurusnya sendiri-sendiri. Harus sama jurus yang berlakuannya. Nah, kamu bisa bayangkan kan, apa yang akan terjadi jika aksi culas ini juga terulang dalam pemilu 2024. Yang pasti, kita tak akan pernah mendapatkan pemimpin yang dipilih secara jujur dan adil. Terima kasih telah menonton!